Peringatan Hari Pahlawan K-73 di Provinsi Papua Barat akan diramaikan dengan berbagai pertunjukan atraksi, mulai dari atraksi parade hingga atraksi yang menggambarkan karakteristik para pahlawan nasional khususnya yang berasal dari Papua Barat. Informasi yang berhasil dihimpun puncak pelaksanaan upacara memperingati Hari Pahlawan K-73 di Papua Barat. Dilaksanakan pada 10 November di lapangan Borar Simanokwari. Selain itu pelaksanaan upacara Hari Pahlawan juga digelar di Markas Komando Daerah Militer Kodam 18 Kasuari pada pukul 7 Jumat pagi. Selanjutnya dilaksanakan pawai bersama dan pertunjukan atraksi yang nantinya dipusatkan di lapangan Borar Simanokwari usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan K-73. Tidak hanya atraksi dan pawai karnaval yang akan meramaikan puncak peringatan Hari Pahlawan K-73, masyarakat Kota Manokwari dan Provinsi Papua Barat pada umumnya juga akan dihibur dengan berbagai acara diantaranya pesta pelajar yakni lomba pawai dan yel-yel. Sedangkan untuk gobiar masyarakat Manokwari bersama Kodam 18 Kasuari akan dilaksanakan pengobatan gratis, festival kuliner murah, stand kutek dan face painting, serta belanja serba murah. Seluruh agenda pada puncak peringatan Hari Pahlawan K-73 tanggal 10 November merupakan kerjasama antara Kodam 18 Kasuari dan Yayasan Pelangi Indonesia. Jeffrey Wati Muri mengambarkan Terima kasih kerana menonton!